Di tengah invasi permainan berbasis teknologi, ada seorang prajin di Yogyakarta yang masih setia untuk membuat mainan anak tradisional. Ya, mainan berjuluk otok-otok ini dijual seharga 1.500 rupiah per buah. Itulah bunyi permainan yang kini sudah jarang kita jumpai. Namanya otok-otok, sebuah permainan sederhana yang terbuat dari bambu. Dari tangga renta Joyo Sumarto, mainan ini masih bertahan. Di rumah sempit berpagar bilik bambu inilah, Mbah Joyo begitu ia disapa, terus bersemangat membuat berbagai mainan tradisional tanpa memperlulikan banyak yang mainan yang laku dijual. Uang bukanlah segalanya bagi janda tua ini, namun dirinya bertekad untuk melestarikan sebuah permainan yang kini hampir punah. Meskipun sudah mulai keriput, aura kebahagiaan dan semangat hidup masih jelas terpancar dari wajahnya. Tangga renta Mbah Joyo juga begitu terampil, memotong dan menyayat bilah-bilah bambu hingga menjadi sebuah bentuk desain mainan. Bambu pertama dipotong dengan panjang sekitar 5 cm. Kemudian pelapah bambu dipasang pada permukaannya, lalu dipotong sesuai diameter bambu. Untuk perangkainya, Mbah Joyo menggunakan kertas berwarna agar lebih menarik. Satu hal yang unik, Mbah Joyo menggunakan perakat dari nasi, bukan lem dari pabrik. Selesai dililih dengan kertas berwarna, satu persatu bentuk kemudian disusun dan dirangkai dengan bahan lainnya hingga menjadi mainan sederhana. Tidak hanya otok-otok, Mbah Joyo juga membuat permainan lainnya, seperti kipas kertas, angkrek, wayang kertas, kelotok, manuan dan kelontong. Kondisi fisiknya yang mulai rentah membuat Mbah Joyo tak mampu lagi menjualnya berkeliling kampung. Ia hanya menunggu pembeli dan para penjual mainan kulakan di rumah sederhannya ini. Belasan tahun lalu, Mbah Joyo bisa menjual sedikitnya 12 buah otok-otok berhari. Saat ini menjual 6 buah saja ia kesulitan. Bahkan Mbah Joyo sering tidak memperoleh uang meskipun sudah berhari-hari menunggu pembeli datang. Padahal mainan itu hanya ia jual seharga 1.500 rupiah per buah. Meski tidak lagi dilirik anak-anak, Mbah Joyo mengaku tidak akan berhenti membuat permainan yang sudah ada sejak abad ke-18 di Yogyakarta ini. Ia mengaku masih siap bersaing di tengah permainan modern yang terus berkembang. Meski di dalam benaknya terbesit kekhawatiran, mainan tradisional ini akan punah. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!